Pemirsa PLN meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kantor PLN unit layanan pelanggan ULP Pulau Kerto Kota pada Rabu 22 November 2023. Angka ini menjawab pertumbuhan signifikan penggunaan kendaraan listrik. Peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kantor PLN unit layanan pelanggan ULP Pulau Kerto Kota menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah untuk mencapai target net zero emission 2060. SPKLU baru terletak di tengah kota Purwokerto yang merupakan jalur transportasi strategis yang menghubungkan kota besar di pantai selatan Jawa. Dalam peresmian turut hadir Sulis Tiono selaku perwakilan PJ Bupati Penyumas dan senior manager niaga dan manajemen pelanggan PLN unit induk distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sulis Tiono dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PLN atas dukungan nyata PLN dalam upaya mengurangi jejak karbon, meningkatkan kualitas udara dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Dia berharap supaya langkah ini dapat menginspirasi sektor-sektor lain untuk ikut mendukung pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Jawa Tengah Sementara itu, Dian Arizel selaku senior manager niaga dan manajemen pelanggan PLN unit induk distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta mengatakan peresmian SPKLU pertama di daerah Purwokerto yang fast charging yakni pengisian baterai di bawah 30 menit ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Rencananya hal ini akan ditingkatkan terutama di daerah-daerah yang melintasi seperti res area, sehingga orang dari luar kota tidak khawatir dengan pengisian baterai. Terima kasih, kegiatan pagi ini adalah peresmian SPKLU pertama di daerah Purwokerto yang mana SPKLU di sini, belakang kita itu adalah yang ultra fast charging, artinya membutuhkan pengisian baterai di bawah 30 menit. Dan ini sangat bermanfaat bagi Bapak-Ibu yang memiliki kendaraan IPI dalam perjalanan baik dari luar ataupun masuk, bisa sehingga di WP Purwokerto kota ini. Rencana di Purwokerto ada berapa? Rencana untuk tahun ini kita masih satu, tapi kedepannya akan kita tingkatkan terutama di daerah-daerah yang melintasi, seperti saat ini kita sudah pasang juga di daerah-daerah res area yang ada di jalan tol. Sehingga nanti orang dari Jakarta ataupun seperti ini dari Purwokerto tidak khawatir dalam pengisian baterai. Berharap dengan adanya SPKLU di kota Purwokerto dapat membantu masyarakat yang memiliki kendaraan listrik bisa dengan mudah mengisi daya kendaraannya. Tim Liputan, Banyumas TV melaporkan. Tim Liputan, Banyumas TV